Beli 1 jam tangan G-Shock, tapi dapatnya 3 model. Wah, boleh juga nih guys. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Indowatch Review. Hari ini lagi-lagi kami punya sesuatu yang spesial buat kalian pantau nih. Gimana gak spesial guys? Packagingnya aja udah keren begini bukan? Jam G-Shock ini adalah model special edition DWE 5600cc-3 dengan harga sekitar 4,2 juta rupiah kalau kalian belinya di toko guys. Oke, langsung aja kita lihat isinya dan yang pastinya nanti akan kita coba bongkar pasang semuanya guys. Seperti biasa, jika kalian membeli G-Shock bergaransi resmi, akan mendapatkan kartu garansi smart chip ini, yang pastinya beserta buku-buku manualnya. Pada paket ini juga diberikan sebuah obeng kecil untuk membuka pasang bezel beserta petunjuk pemakaiannya. Box ini sendiri menggunakan motif papan sirkuit yang digunakan pada seri 5600. Unik sekali bukan? Oke, inilah isi paket yang akan kalian terima yaitu sebuah bezel cadangan berwarna hitam, lalu ada 2 tali jam cadangan masing-masing yaitu tali karet dan tali kampas. Dan tentu saja sebuah G-Shock DWE 5600 dengan tali resin bermotif papan sirkuit. Jadi secara total kalian akan mendapatkan 3 tali jam untuk model ini. Seperti biasa, gak ada perbedaan fisik pada model ini jika dibandingkan dengan model 5600 lainnya. Hanya saja untuk DWE 5600 CC ini, keseluruhan bezel dan juga tali resin diberikan motif papan sirkuit. Dan menariknya model ini telah dimodifikasi oleh Casio, sehingga bezelnya bisa dibuka pasang secara cepat tanpa menggunakan baut. DWE 5600 CC ini memang membawa tema yang unik dengan motif papan sirkuit. Tentu saja gak semua orang bakal menyukainya, tapi hampir semua seri spesial edisi G-Shock selalu habis terjual. Yang membuktikan betapa banyaknya para pecinta G-Shock di tanah air. Kami sendiri pun tidak begitu menyukainya saat melihat fotonya di internet. Namun setelah melakukan unboxing, ternyata desain dan modelnya lebih bagus dari dugaan kami. Perpaduan warna hijau dan emas membuat model ini terkesan tidak norak, namun tetap terlihat sangat unik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana sih cara membongkar pasang bezel dari jam ini bukan? Oke, mari langsung kita coba aja guys. Kita akan mencoba membongkar bezel bermotif papan sirkuit ini, lalu memasangkan bezel berwarna hitam ini. Pertama, kita harus menemukan sisi yang berlubang yang akan kita cungkil dengan menggunakan obeng yang disediakan oleh Casio ini. Kami sendiri cukup kaget ternyata gampang banget untuk membuka bezel DWE 5600 ini. Hanya dengan beberapa kali cungkilan, bezel pun terlepas secara keseluruhan. Sepertinya bezel pada jam ini hanya berfungsi sebagai cover bagian atas saja. Sehingga tanpa memakai bezel pun, kami rasa jam ini masih aman jika terkena air. Hanya saja posisi tombol yang terekspos keseluruhan akan menjadi rentan terbentur benda-benda lainnya. Untuk memasang kembali bezel yang terlepas juga sangat gampang guys. Kita tinggal memasang satu sisi yang tidak memiliki lubang cungkilan, lalu dengan bantuan obeng tadi, kita tinggal membuka sedikit celah agar bagian tombol masuk ke posisinya. Cukup gampang bukan? Tapi ingat, semakin sering kita bongkar, ada kemungkinan bagian bezel akan semakin longgar. Untuk mengganti bagian tali juga tidak sulit guys, karena Casio juga telah memberikan tuas khusus untuk ini. Cukup dorong bagian tuas tersebut ke dalam dan angkat bagian tali jam agar lepas dari posisinya. Oke, saatnya kita memasang tali jam berwarna hitam agar matching dengan bagian bezel. Dan ini dia setelah kami memasang kembali tali resin hitam untuk DWE 5600 yang telah berubah wajah menggunakan bezel hitam. Terlihat berbeda bukan? Seperti yang Anda lihat, meskipun telah mengganti bagian bezel dan resin band keseluruhan, namun tidak menghilangkan semua motif papan sirkuit yang ada. Hal ini tentu saja penting sebagai identitas dari jam DWE 5600 CC ini. Untuk tali jam yang terakhir ini juga memiliki motif papan sirkuit. Hanya saja tali ini menggunakan bahan kamvas berwarna abu-abu. Tali jam ini sebenarnya tidak 100% berbahan kamvas atau kain. Pada bagian dalam tali ini diberikan material kulit agar terasa lebih nyaman saat digunakan. Begitu juga dengan dua selongsong looper yang menggunakan bahan kulit. Motif papan sirkuit juga tercetak pada bagian penutup belakang atau back cover dari jam DWE 5600 CC ini. Dan yang terakhir, Casio juga tidak mau sampai bagian pencahayaan terlihat standar begitu saja. Anda akan melihat motif papan sirkuit juga pada bagian LCD saat menyalakan lampu dari jam ini. Oke, jadi bagi kalian yang menyukai produk-produk yang unik dan keren, tidak ada salahnya untuk mengoleksi seri special edition DWE 5600 CC ini. Apalagi kalian bisa berasa seperti memiliki 3 jenis jam sekaligus. Tidak perlu lagi memiliki jam tangan yang terlalu banyak untuk bisa tampil beda setiap harinya. Dan kalau ada tali jam yang rusak, Eits, jangan khawatir karena kalian masih punya 2 jadangan guys. Terima kasih telah menonton!